Hujan Batu Hujan Batu itu terjadi sesaat setelah Thermorover Scali. Batu itu panasnya mencapai 500 derajat Celcius. Lebih panas dari bibir kawah. Sebelumnya diberitakan, sekitar pukul 13.30 WITA, alat seismograf PVMBG merekam Thermor Over Scale atau Thermor dengan amplitudo melebih alat ukur seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm. Tersuasana di pos pantau Gunung Api Agung di desa kecamatan Rendang sempat tegang. Kondisi itu pun membuat tim PVMBG dan warga sekitar agak tegang. Masyarakat yang memenuhi pos pantau untuk melihat suasana Gunung Agung, sempat diminta untuk menjauh dari pos pantau oleh petugas PVMBG. Kepala Bidang Mitigasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Igedesluantika, Selasa, 28 November 2017, menjelaksan Thermor Over Scale tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 WITA hingga pukul 14 WITA. Thermor ini baru pertama kali terjadi, selama Gunung Agung mengalami krisis beberapa bulan terakhir. Letusan Gunung Agung selama krisis pun terjadi dalam periode Thermor tersebut. Thermor ini juga menandakan Gunung Agung memasuki fase kritis menuju letusan yang lebih besar. Thermor Over Scale ini menandakan ada volume material yang sangat besar, dan berusaha keluar untuk memenuhi kawah, jelas Igedesluantika, Menanggapi Thermor Over Scale tersebut, Swatika memprediksi letusan besar Gunung Agung terjadi dalam hitungan beberapa jam ke depan. Ada dua letusan yang kemungkinan akan terjadi, pertama letusan efusif yang mana magma cepat memenuhi kawah dan meluber keluar gunung menjadi lahar panas dan diikuti dengan awan panas guguran. Sementara, kemungkinan kedua terjadi letusan eksplosif yakni letusan besar mengelontarkan material disertai awan panas. Ini yang kita takuti tadi. Kita takut magma sudah dangkal di kawah, tiba-tiba jumlah ada magma dengan volume besar keluar secara barengan. Ini yang nanti jadi eksplosif. Ini yang kami takutkan, sehingga kami minta warga menjauh dari pos pantau. Melihat kondisi Gunung Agung saat ini, saya kita impacetnya akan luas. Kita lihat perkembangan dulu, nanti kita akan pertimbangkan perluasan zona bahaya, ungkapnya. Gunung Agung masih mengalami erupsi magmatik hingga, Senin siang, 28-11. Bahkan, letusan sekitar pukul 13, 37 ita tersebut disertai dengan termurovers calai sejauh ini. Letusan hari ini adalah letusan dengan energi terbesar sepanjang krisis Gunung Agung yang aktivitas vulkaniknya meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Ujar Kepala Subbidang Mitigasi Pemantauan Gunung Api Wilayah Timur PVMBG, Devika Mil Syahbana. Sementara itu dilansir dari Kompas.com, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Sotopo Purwonugroho mengatakan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Agung, Bali terus meningkat siang ini. Terpantau Gunung Agung mengeluarkan letusan terus-menerus. Gunung Agung meletus-menerus. Asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna kebuah dengan intensitas tebal dan tinggi 4.000 meter di atas kawah. Termur-menerus terekam dengan amplitude 1-2 mm, dominan 1 mm. Status awas level 4, ujar Sotopo melalui akun Twitter pribadinya at Sotopo BNPB, Selasa, 28 November 2017. Kata Sotopo, berdasarkan informasi dari Pospantau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, rendang, intensitas gempa termur terjadi sangat tinggi dan terus-menerus pada siang ini. Ia pun meminta semua masyarakat waspada akan bahaya rupsi Gunung Agung yang lebih besar terjadi. Utamanya bagi masyarakat yang masih berada dalam radius wilayah 8-10 km dari Gunung Agung untuk segera mengungsi. Info dari Pospantau PVMBG rendang bahwa gempa termur sangat tinggi dan menerus pada 28 November 2017 siang. Harap semua waspada. Masyarakat yang masih berada di dalam radius 8-10 km diimbau untuk segera mengungsi dengan tertib dan tenang, terang Sotopo. Status Gunung Agung naik dari siaga, level 3, menjadi awas, level 4, terhitung sejak Senin, 27 November 2017, pukul 6 WITA. Ada lebih dari 40 ribu warga desa di sekitar Gunung Agung yang telah mengungsi sejak Sabtu, 25 November 2017, malam. Mereka mengungsi ke desa-desa atau tempat lain yang berada di luar kawasan rawan bencana erupsi Gunung Agung. Angka pasti jumlah pengungsi belum bisa dipastikan, sebab petugas masih melakukan penyisiran dan mengimbau agar warga mengungsi. Sebanyak 22 desa berpotensi terdampak erupsi. Seluruh desa tersebut berada dalam radius rawan erupsi sejauh 8 km dari kawah Gunung Agung, ditambah perluasan sektoral ke arah utara, timur laut, tenggara, selatan dan barat daya sejauh 10 km. Desa tersebut adalah desa Ababi, Pidpit, Nawakerti, Datah, Bebandam, Jumutan, Buanagiri, Tulamben, Dukuh, Kubu, Batu Ringgit, Ban, Sukadana, Menanga, Besakih, Pempatan, Selat, Peringsari, Muncan, Duda Utara, Amerta Buana dan Sebudi. Padahal ada sekitar 90 ribu orang sampai 100 ribu orang yang berada di desa tersebut dan harus dievakuasi. Terima kasih telah menonton!